Pertandingan terakhir fase grup Pial Dunia 2022 Jepang bakal menghadapi Spanyol Mungkin lawan terberat kita Dan kita cuma butuh 1 poin sebenernya Untuk memastikan lolos ke fase knockout Mari kita mainkan Oke, ini dia pertandingan lawan Spanyol Yang mungkin bakal sangat-sangat berat ya Pak Cuman Ngeliat dari hasil kemarin Dua pertandingan kita bisa nani Bang Jerman Dan menang lawan Costa Rica Di grup Pial Dunia sesusah ini Menurut gue ya Kemungkinannya ada aja Dan gue tentu saja akan tetap Meskipun lawannya susah Tetap coba buat main ngotot Dengan gaya main Jepang lah pokoknya Mungkin nanti kita bisa coba Total Football Kemarin ada yang bilang Bang gimana kalau digabungin Total Football dan gaya main ngotot Jepang Waduh Sepertinya kan ugal Tapi masalahnya gak tau juga Pokoknya bisa aja ntar Tiba-tiba 10 menit pertandingan Anda melihat saya sudah begini Mungkin udah nekuk Kenapa? Karena sudah di Sika 3-0 Bisa jadi gak tau Tapi yang jelas Ini Episode yang menentukan Kalau misalnya Kita progres Berarti akan ada episode 4 Kalau misalnya enggak Ya selesai disini pak Langsung ganti tim Ganti tim negara Anyway buat Krimot Club Jangan lupa ya itu Polling masih jalan Kalau gak salah Terakhir gue cek tadi Real Sociedad masih lagi unggul 40% Di atas Atletik Bilbao yang cuma 35% Kalau gak salah Valencia sih agak di bawah gitu Jadi kalau misalnya Anda mau memilih Silahkan langsung ke Twitter CJM aja Gue udah pin di paling atas Langsung bisa Anda vote Untuk menentukan Klub Green Mod 523 Cajam berikutnya Menggunakan Mod Fever Dan main di PC tentu saja Oke yuk langsung saja Kita sikat Saya Eh Sanit juga sebenarnya buat pertandingan ini Tapi juga ada takutnya juga Ada nganya juga Sejauh ini kemarin siapa? Si Griezmann ya Masih top scorer PL dunia Dengan 4 golnya Terus ada Kane Mane Dan Daniel James 3 gol Dari 3 pertandingan Oke Jadi untuk formasi Gue tidak akan ubah sama sekali Kita main di Albac Stadium Udah ultimate 6 menit Yang mainnya di 1 Desember ya Bentar Mereka pakai 433 Kita lihat ya Olmo Morata Sama Ferran Torres Terus Pedri Busquets Koke Bukan Gavi yang main Padahal Gavi real face Loh di Viver Terus Alba Laport Pau Torres Carvajal Keeper Simon Mereka 433 Jadi ini jelas midfield ya pak Harus Bisa kita menangkan Entah gimana caranya Jersi aman gak sih? Gak bisa Mereka pakai jersi merah aja bro Ya inilah aman Oke sip Jadi jersi tidak ada masalah Terus untuk Waktu half-langen 6 menit Ultimate Udah aman Audio Bisa saya matikan Untuk Mendengarkan national anthem Terus Mari kita cek sedikit Jadi ya ini Akibatnya Anda bisa lihat Tema Yoshida tuh Pemain yang hampir setiap pertandingan Bukan hampir Kayaknya setiap pertandingan dia Starter dan main full 90 menit kan Dua pertandingan sebelumnya Jadi ya fitnessnya cuma 76 Terus Endo sama Shibashaki Kemarin kita sempat tarik keluar Makanya mereka aman Ini gue perubahannya cuma di Kubo sih Gue jariin starter Minamino nya untuk sementara Gue drop dulu Jadi nanti mungkin ya Minamino bisa main Antara di striker Di kanan bisa Di kiri bisa Atau ganti Kamada Kamada tetap bakal gue mainnya di tengah Jadi Maeda Dua pertandingan Dua goal dia Akan tetap start Terus tadi ya Seperti biasa Kita punya banyak opsi di bench Untuk dimasukin Tapi untuk sementara Mungkin aman-aman aja Gue sebenernya Agak bingungnya sih ini Si Lifeback Naga Tomo nih Kasih kesempatan lagi Atau enggak ya Masalahnya petan yang pertama Di man of the match pak Pas lawan Jerman Gila Tapi petan yang kedua kemarin Udah mulai keliatan kan Maksudnya ya udah Berasa aja umur 36 tahun gitu loh Jadi Sebenernya gue bisa mainin Sakai disitu Cuman kayaknya Kita kasih kesempatan saja Ke dia Tidak masalah Terus taktik gue juga gak ubah Kita tetap pakai pressure and heavy touch 40-70 Fast buildnya forward run Terus Ini mungkin Boleh gue gedein sedikit lah ya Players inboxnya Tetap di bar yang agak kecil aja Tengah-tengah Supaya tidak terlalu banyak main kita Di dalam kotak penalti lawan Karena lawan kena counter juga pak Oke Jadi gue rasa semuanya sudah aman Kita bisa langsung menuju ke Albight Stadium Jam 10 malam Untuk pertandingan Pamungkas Group Stage Piala Dunia 2022 menghadapi Spanyol Untuk menentukan siapa kita Bahkan sebenernya Masih bisa juara grup pak Kalau misalnya Costa Rica Entah gimana cara bisa ngalahin Jerman Karena poin kita tuh sama kayak Jerman 4 poin kan Terus GD kita juga lumayan Plus berapa Plus 2 Plus 3 ya kemarin Hasil dari ngalahin Costa Rica Jadi Ya di titik ini Kita As it stands di posisi 2 gitu loh Terlihat Wah mantap sekali Anda bisa lolos gitu Mungkin Ini dia Gila memang jersinya keren banget sih Maksudnya kayak dari Namesetnya pun juga Fontnya segala macem Ditambah ini ada lampu-lampu birunya Anjir keren banget oke Langsung saja Tidak usah fokus ke jersi Karena percuma jersi keren Kalau misalnya Nggak lolos Berhenti di sini Ini maksimal Berarti Kredemode World Cup Ya negara 4 episode doang pak Argentina England kemarin juga Ya sebenarnya England Ituarnya 4 episode sih Karena gue gabungin 2 pertandingan Dalam 1 episode Di episode ketiga kan Harusnya 4 episode juga Tapi maksudnya intinya adalah Mentok di run of 16 Kalau nggak salah Kalau nggak salah nih ya Mungkin saya salah Jepang tuh Pencapaian terbaiknya di World Cup Run of 16 nggak sih? Sepanjang sejarah di real life ya Kayanya Tapi mengingat grup kita kayak gini Di real life juga Jepang Mungkin tidak di Expect bisa lolos dari grup pak Berat banget Masa antem kita dengarkan dulu Sepanyol sekarang Oke itu dia Nasional antem dari Masing-masing kesebelasan Dan sekarang kita lihat Sari-alem dari Jepang Tentu saja Gonda Kipur utama di Pusimu Jawa Gawang Nagatomo Ito Yoshida Dan Tomiyasu Dari berubah Back 4 kita Dengan 2 DM Yang sangat-sangat krusial Engine-nya Jepang Ini Endo dan Shibashaki Terus Takepisa Kubo di kiri Kamada di tengah Dan Junya Ito Di kanan Di depan Tentu saja Daizen Maeda Oke Ini dia Gue Gue gak boleh Nanamin di otak Bahwa hasil imbang itu cukup Enggak main Untuk menang aja Udah Karena kalau misalnya gue Expect less Imbang Disikat pak Karena mainnya jadi gak terlalu ngotot kan Jadi ini Ini mesti kayak kemarin Jerman gitu loh Meskipun sebenarnya ini Tidak ada patokan di real life Kalau kemarin kan Lawan Jerman tuh Baru aja malamnya main Jepang menang lawan Jerman Terus gue nge-record langsung gitu loh Jadi bener-bener fresh banget Gue abis ngeliat Jepang berjuang Karang gila di lapangan Di dunia nyata Gue nonton gitu loh Kalau ini agak cerita Agak beda sih Tapi Yah Gavi ada di Bench tuh Jeremy Pino juga Dua-duanya real face loh BTW Ya begitulah Viver bro Oke 4-3-3 Spanyol Langsung saja yang dia Main 6 menit Jadi lu main lama nih ya Albaid Stadium Akan menggelar Pertandingan terakhir Jepang Mungkin Di PL dunia Atau cuma sekedar Pertandingan terakhir di Fase Group Optimis aja Pertandingan terakhir di Fase Group ya Kick off Jepang versus Spanyol Jadi ketika nyerang Ya pelan-pelan gitu loh Jadi Akan ada dua versi Jepang Yang anda melihat berbeda Offensively Defensively Defensively Ngotot Nih kejar semua Kalau misalnya memang Ini pertandingan terakhir kita Kalau misalnya kita Nggak lulus Misalnya nih ya Ya mari kita keluar Dengan Menunjukin ke Dunia sayap bola Bahwa inilah Jepang Main ngotot Oke Waduh Offside duluan loh anda Bagus sebenernya sih Offside may ada Kayaknya tidak masalah Pokoknya Decision making Pas lagi megang bola Itu yang krusial Tapi kalau misalnya Nggak megang bola Tabrak aja semua Di flag Nggak Oke go kick Aman Alvaro mau rata Bahaya Rak Ya tetap fokus Keito ke Endo Kanan agak kosong Tomiyasu Bisa kasih ke Maeda Kosong sekali Balikin Maeda Itu kanan loh Eh Junya itu Shoot Aduh Kenapa Kubonya Nggak ambil di kiri ya Dia malah kayak muter Kedalem gitu tadi Kalau misalnya Kubo Stay di kiri Paling luar Dapet bola di bawahnya tadi Oke Shot on target pertama Buat Jepang Dan menghasilkan Korna pertama kita Itu Kirim langsung ke tengah Mengarah ke Maeda Dua udara kalah dia Dan ada Unai Simon Tinju bola Nggak diambil Tomiyasu Itu Shoot ke kiri Itu Anjing Nice Oke Sabar Sabar Ya Ya Press Press Dapet Kubo Saya Itu saya Time finishing Astaga Naga Lalu kalau gue lebih tenang dikit aja Gue nggak nyangka bakal Lepet bola disitu sih Suh Udah punya berapa tembakan Kita ini di Awal pertandingan Oke bagus sekali Sibasaki Itu Anda punya pace bro Anda punya pace bro Oke Kamada Pedri ke dani Olmo Olmo main di kiri Kanannya Ferran Asing-pasing sudah mulai Berbahaya ini Oke Bagus sekali itu Itu yang back Ala itu apa Tomiyasu Morata Tutup 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 Gaya Koke Oke Tomiyasu Oke nice Go 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 Maeda Maeda Kamada Kanan dulu Ala Maedanya offside mulu pak Itu tengah bro True ball Oke Daizen Maeda Sendirian Peluang Shoot Terlalu berat Bolanya loh Astaga Ini masih dapet sih Ini masih dapet pak Ala Press 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 Oke Sempala di counter ini Pulang bro Pulang bro Dani Olmo Oke dapet Kebaca Nice Langsung aja Maeda Oke Kasih ke Ito Kubo Kubo Enggak Ini Ito cepet banget Sendirian aja pak Tengah Kasih tengah Maeda Shoot Aduh Unai Simon Astaga Wih kita bisa dapet goal sih Ini sih Spanyol aja Jumlah timesnya jelas Kalah jauh dimana kita pak Corner kedua Ito Kirim ke tengah lagi Maeda Masih gagal Oke Kubo Balikin Ito aja Oke Gak usah crossing Jangan Berat sekali itu Kontrol bola anda itu Oke Counter attack Spanyol Bagus sekali Nagatomo Ambil bola Oke Cakep Pia Atas Fucker Fucker 25 menit Alvaro Morata Daniel Mo Dikejar Shibashaki Ketengah Berbahaya Pedri Good save Gonda Oke Hati-hati pak Udah mulai nih Spanyol udah mulai maju nih Ito Tomiyasu Overtop Offside Mereka mainan Offside trap Mereka mungkin tau Kala lari Jadi dibiarin aja udah Main kita maju Maeda kan Face-nya emang kenceng banget kan Paling kenceng Bagus Bagus Yoshida Oke Kasih pendek Tomiyasu Mau kemana Atas aja Jauh Nyampe gak Ya good Bagus itu Oke Nagatomo Kubo Masih dapet Masih dapet Kasih Ya Oke Tengah Kubo Kubo harusnya ngerti nih Lawannya di La Liga Main Spanyol Garantores Carval Oke Press 2 pemain mungkin Oh Dapet ini Dapet ini Lagi jatuh dia gak offside Maju Now Offside On Vakov Suasu Aduh Gue ngincernya Laporte yang bikin onside Memang sih Ternyata tetep masih di depannya Pau Torres Daga Opsi-pasti ke belakangnya Oke Ini harusnya menang dong Ito Good Oke Nice Nagatomo Tackle Bukan pelanggaran itu Morata Almost shoot Good save Gonda Aduh Buset Tomiyasu Staminanya pak Udah setengah bro Ini belum nyampe Halftime loh Connor buat Spanyol Pedri Dapet Aduh Wonderkid Menaik kalau Wonderkid Bagus Tomiyasu Oke Kubo Ya Ya Go 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 Kubo Ya Mau kemana sih Kanan Iya Overlap dulu Now Fuck Press 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 Jordi Alba Iya Ke keeper dia nih Biarin Biarin Budu berani Passing ke situ loh Gila Gila Udah dijaga Saya gak nyangka dia Bakal bintaran ke situ Busquets Kasih karbal Overlap ke depan dia Bagus Sekarangnya Ketomo Oke Datang lagi Datang lagi Bahaya It's safe Gonda Entah udah Udah berapa kali Gonda menyelamatkan sih Oke Endo ke Shibashaki Kanan lari Angkat Iya Masa kalah lari Menjurur di Alba Eh Itu Nah Kosong banget dah ini Ini lagi naik Tomiasunya Pedri Oke Power shot Dari situ Good save Gonda Kok berani power Shot Ini difficulty Asu Gue udah gak bisa Apa-apanya Cuma bisa berharap Ke Gonda aja Itu Mau ditutup Juga udah telat Untungnya Masih diseramatkan Dan Ini sebenernya udah abis Pertandingan Sudah 1 menit Masih dikasih Corner Spanyol Koke Buang 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 Oke Halftime whistle Asu Bener-bener Liat stamina Main kita Aduh Ini Agak salah Strategi saya sih Harusnya Cuma kalau misalnya Kalau misalnya kita drop back Lu tau kan Setelah kemarin Total update terakhir Di FIFA tuh Pressure tactic Constant pressure Pressure rapid touch Sama press after position loss Itu tuh dibikin lebih Nguras stamina gitu loh 30% dibanding sebelum patch Jadi gak heran Lu ngeliat kayak gini Makanya Lu udah gak bisa Main full 90 menit Dengan Taktik Constant pressure Nggak mungkin Pressure rapid touch Hasilnya kayak gini kan Lu liat Halftime Stamin up main kita Tinggal setengah Tapi kalau misalnya Tadi gue bawa pertama Mainnya drop back Susah pak Karena Itu namanya Ngundang mereka Nyerang gitu kan Jadi sama serba Salah sih Tapi ya Begitulah Oke Jerman Unggul 1-0 Jadi ya Ini Satu tempat Di posisi kedua Berarti Buat runner up Kecuali Kalau kita bisa Ngalahin GD-nya mereka Gue gak tau GD berapa Kayaknya gue akan Seharus segera masukin Mina-Mino Atau siapa gitu Ganti Kamada Karena stamina Naga Tomo juga Ntar Ini masalahnya Tomiasu dan Naga Tomo Stamina sama-sama Tinggal 50an Enggak Bahkan Tomiasu tinggal 48 Pak Ini tentu saja Akibat instruction overlap Memang Si Bahasa Kemen Endoya Kan juga selalu Dengan attacking support Get forward Padahal biasa Gue kalau misalnya Main pakai tim apapun Attacking support Buat defensive midfielder Pasti gue suruh Stay gitu Di belakang Oke babak kedua Ini akan menjadi 45 menit yang menentukan Nasib Jepang Dan Spanyol Di PL dunia Daniel Mo Bagus Tomiasu Gak usah terlalu banyak Lari-lari Udah manfaatin Kepintaran Anda membaca saja Kamada Kasih langsung ke Yu nya Ito Ito crossing Mengarah ke Maeda Itu kayak dapet loh Alah Naga Tomo Offside Good Tidak balas Offside trap mereka Oke Naga Tomo Aduh Nice Pernyata pemain pertama Buat Spanyol Siapa 2-2 Sarabia ganti Olmo Aduh gila Ini kan sisinya Si Tomiasu kan Ini udah ganti Pemain loh disitu Carpahal Throw in Woo Harus dapet itu Maeda Aduh Aduh Naga Tomo Positioningnya sih Dia keblaset pak Sarabia Oh my god Gue dengeri penalti Lo itu corner Buat Spanyol Koke yang ambil Langsung ke tengah Duel Good Buang 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 Busquets Berbahaya Borata Oke bagus sekali Si Basaki Go Maju dong Kanan Kamada Take Fusakubo Oke Anak Nggak saya juga panik Mainnya sih ini sih Takut-takut jadinya Borata Nggak ini kalau misalnya Kita bisa dapet goal Udah oke banget sih Udah tinggal sitback Abis itu Bahaya Koke Jaga tengahnya Oke nice block Oke itu main kita semua Aman Kanan Balikin ke tengah Fuck Fuck Shoot Dapet-dapet-dapet Aduh ini gue gak tau lah Ini endingnya bakal gimana Asli Masukin Manit 60 Oke kubu Kasih ke Ito Ito bertop Maeda Itu bisa dipotong Tadi Jalur passingnya Dapet Bagus sekali Ito Bagus Ito Kasih keeper lu aja Langsung depan deh Bahaya Oke Nagatomo Ini dia Torantores Tengah Tengah No 1-0 Spanyol Out kita Kalau gak bisa nyaman dudukan Oke Kayaknya Udah saatnya All out sih Kita nahan-nahan Dari tadi Dapet juga Mereka goldnya Astaga Itu nyaris banget Kena Kena dengkulnya Gunda Oke Sudah saatnya pak Mendingan ini kamar Dia gak bisa diganti Udah kita langsung aja Gas pake 2 striker Oke Jadi Kayaknya Nagatomo Mesti diganti sih Entah deh Itu tuh bisa jadi Itu tuh bisa jadi Lifeback tau sebenernya Gini aja Centerback itu Maksudnya Takura Sakai di kanan Terus Ito di kiri Itu ini dari centerback Tapi dia Pacey lumayan Jadi untuk jadi Lifeback oke Ini 2DM Penting banget buat kita Jadi gue akan biarkan mereka Tetep Terus Masuk Minamino Ritsudoan Atau Enggak Ya Ritsudoannya gak apa Terus kita masih ada Asano atau Mitomo Ntar bisa dimasukin Oke lebih ke Asano sih Ganti Maeda kali ya Bisa langsung sekarang Sebenernya Oke Jadi getting behind Getting behind Terus Dia getting behind Di luar aja Doan juga sama Sakai nya Lebih chill aja Jangan maju-maju Udah Stay back aja Consent pressure Aduh Gila Bener-bener berapa lama Waktu ya Sebenernya masih ada 20-an menit sih Lumayan panjang Masih sih Oke Jadi kita ganti ke 4-42 Pakai 2 striker Langsung ganti 4 pemain Atau 5 ini Barusan saya masukin Jadi penyerang-penyerang Udah gue masukin Semua ini pak Oke Let's go Minamino Kubo Maju Pak Oke Bagus kali itu Bagus Takura Kubo Endo Oh ini enak banget pak Oke Takefusa Kubo Masih Kubo Tengah Hah Yorente ganti Morata Wah defense mereka dong Striker diganti Pemain tengah Enggak Bahkan Yorente bisa gini Rideback Gila Ritsudoan Kirim ke tengah Minamino Hei Kubo dapet Itakura Aduh Untung masih dapet Masih dapet Yoshida Ala Gak dapet Bola kita Tapi untung Ujung Iya Tengah Asano Ke Ritsudoan Come on Satu sama Menit 70 Pemain yang baru aja Masuk dari bench Barusan Ritsudoan Aduh Bener-bener Su Let's go Enggak gue masih deg-degan Karena belum selesai Pertandingannya gitu loh Tapi untung kita Sudah dapet 1 gol Sudah nyamak dulukan dulu Gila itu Asano ya Yang bawa ke ujung Pasti ke tengah Shit Let's go Tidak bisa dibendung oleh Unai Simon Dan itu dia Gol yang mungkin Mungkin Akan mengirim Jepang Ke Babak 16 besar Piala dunia Fokus 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 19 menit Enggak kita gak perlu Consent pressure dong Kalau sudah ada petasnya Sudah Gue gak bikin drop back juga Jadi gak Gak defensif tetep Biarin 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 aja Biarin Jaga terus Jaga terus Jaga Jaga itu opsi passing Oke Jordi Alba Ah Gila Tengah Offside Enggak offside loh Good save Gonda Oke Takumasano Lihat Minamino Minamino lari dong Hey Itu udah lari dia sih Ya ampun Tapi Oke Ini mainnya udah long ball Long ball ke depan Ini Spanyol Good Sakai Belom Belom selesai Masih lanjut mereka dari situ Dapat Yoshida Bagus sekali Takumasano Kirim ke kanan Ritsudoan Kasih Iya Lari Anda lari Anda lari Kasih balik Oke Go 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 Iya Masih Ritsudoan Jor Oh my god Itu pak Itu goalnya si anjing Bener-bener Masih bisa di blok pak Tetap fokus Tetap fokus Dia lagi bingung mau kemana Oke Jangan sampai kosong dong Kanan jauh tuh Bagus Bagus Awas Iya Balik badan Oke Bagus sekali Asano Kasih Kasih doan Go 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 Iya gak bisa lari itu udah Oke Ritsudoan Selesaikan sendiri mungkin Alah kekencangan bolanya Su 8 menit Fuck Dapat 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 Kubo Bagus Kubo fighter banget Sipetan ini sih Ini pemain kita semua bro Ini pemain kita semua Hey Oke Kubo Crossing Ritsudoan Shooting Time finishing gue lagi loh Bener-bener loh Soler ganti ke oke Enggak mereka main pakai siapa Seragar di depan berarti 5 menit terakhir Aduh Yoshida pak Udah bener-bener gak bisa loh ini Hah Masa gue mesti mainin Satu center mid jadi Center back sih Ini Yoshida udah gak bisa sih Gak bisa dipaksa juga pak Ada Tanaka sih Yang at least bisa defense sedikit Gitu loh Oke deh Hah Oh sudah habis ya anjing Tadi kan Oh iya ya Fuck Tadi gue udah ganti 5 pemain anjing Ambil pendek aja yuk Kayaknya boleh buang-buang waktu sih pak Ini kita Skornya begini Soalnya imbang udah Dapat poin dan lolos Asano Endo Endo Dapat-dapat Oke bagus sekali Bagus sekali endo Belakang-belakang Santai oke 4 menit terakhir pak Udah ini kita lagi mainin bola Ini santai aja udah Meskipun takut kerabut juga Tiba-tiba Oke itu ke Sakai Sakai kirim bola langsung Keritsudoan Ada Tanaka Pusakubo Dapat Oke belum out bolanya Asuh 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 Oke menit terakhir bro Plus injury time Tidakkan 14 menit kan injury time Seperti di relive Pedri Dua men injury time Marcos Llorente Ke Pablo Sarabia Berangga gak main pakai striker Dapet 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 Hoi Hoi Aduh Asuh Udah Udah lolos kita lolos Selesai 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 Ya Devil time sit Lolos Lolos Spanyol yang out Kita lolos sebagai runner up Di bawah Jerman Enak Gila bener-bener Oh ini apa sih Kenapa Kamera nyurut ke atas coba Astaga Goal Dari Ritsudoan Penyelamatan kita Gila bener-bener Gue gak yakin Tadi sebenernya Constant Pressure kita Bener-bener bekerja Tau itu emang Bukan karena Constant Pressure-nya gitu loh Justru lebih ke karena Formasinya kayaknya Tiba-tiba kita berubah Jadi dua striker Dan mereka gak siap aja Handle dua pemain yang Lari di tengah Terus ada dua pemain lagi Di sayap gitu kan Tapi ya Kita baru saja Menyingkirkan Spanyol Dan kita unbeaten Di fase grupnya Dua kali imbang Satu kali menang Jadi gue rasa Ini hasil yang Kayaknya dibandingin Sama series sebelumnya Tiga series sebelumnya England, Argentina, Denmark Ini yang Di titik ini Pencapaian paling bagus Karena kita bisa Menyamai pencapaian Terbaik Jepang di real life Di PL Dunia Round 16 Perkara antar Lolos atau gak Keperamat final Itu udah sana Nanti episode berikutnya lah Ini loh Ya ampun Ini gue tuh panik Dan gak Kaget aja gitu loh Makanya time finishing gue tuh Kayak buru-buru mencet kotak Kedua kalinya Merah kan akhirnya kan Karena sebenernya tuh Goal aja udah Simple aja Astaga Harusnya kubu Dapet goal Dan Dan Ini kan Tipikalnya main Lari ke ujung Habis pasin ke tengah Yang akhirnya tadi Jadi goal Sebelumnya udah Saya coba berapa kali tuh Dan gagal mulu pak Bahkan setelah jadi goal pun Ada peluang lagi kan Masih gagal Gonda juga krusial banget sih Gila sih Ini dia bisa-bisanya Power shot dari situ loh Astaga Masih bisa diselamatkan Oleh Gonda Ya inilah goalnya Anda goalin kayak gitu Spanyol Saya bales kan Nah lo Lari ke ujung Pasin ke tengah Udah kayak rat-rat Di ultimate team aja Anda Yap Lihat kan Sama persis caranya Tapi bedanya Kita udah ngelakuin ini Tiga kali Empat kali Ada kali Yang jadi goal Cuma satu pak Udah peluangnya Sebenernya Banyakan kita Kayaknya sih Total Ntar kita lihat ya Tapi yang penting Yang gak menang Tapi rasanya kayak menang gitu loh Dan lolos kita Sudah Aman Ya Berimbang Jumlah shotnya XG juga sama-sama Tiga On targetnya juga Kayaknya gak berjauh ini Kita 6 on target Mereka 8 on target Gak buruk Pasin akurasi kita 82% Dribble Seserah itu juga bagus 92% Jadi Overall ya Cukup Penampilan yang cukup Bisa lebih bagus Iya karena peluang kita banyak ya Kalau misalnya Ngeliat konteks dari pertanian ini Koke Menurut match mereka Gonda berapa save Gonda kedua tertinggi loh Suichi Gonda Kedua tertinggi Match ratingnya Karena dia Ada 7 save pak Ya mungkin harusnya Dia yang jadi Mereka match sih Gila Mantap sekali Hiroki itu Juga Akhirnya untungnya lumayan berguna Karena PC bisa main di Liveback Kalau gak kita habis pak Kalau misalnya Maksa Yoshida tadi main Itu gak kekejar sih Oke Jadi itu dia Konfirmasinya Kita berhasil Lolos dari grup E Sebagai runner up Ketemunya Belgia Ini aja Kayak grup sebelah ya Aduh Spanyol di posisi 3 Costa Rica Kalah 3-3 nya Jadi GD kita Plus 3 Terus Jerman 7 poin Menangnya 2 soalnya Oke Jadi mari kita lihat Siapa lawan kita Di round of 16 Belgia Belgia Aduh Bener-bener Bener-bener Cuman maksudnya Setelah 2 pertandingan Lawan Jerman sama Spanyol Lu jadi mikir gak sih Sebenernya mungkin kita bisa Ngimbangin Negara-negara top Eropa Dengan semangat Juang yang tinggi Dan ngotot mainnya Tadi sih kurang ngotot sih Cuman Itu kan faktornya banyak Gitu loh Kalau misalnya Saya cuma sekedar Dateng ke lapangan Main ngotot doang Kalah pak Mesti dipikirin juga Gitu loh Jadi gak bisa sembarangan Cuman run of 16 Menurut gue Nothing tulus juga Kalau misalnya lolos Kita bakal mencari rekor Bisa Pertama kali Yang main di perpat final Berarti kan Jepang Tapi kalau misalnya tidak pun Pencapaiannya udah pencapaian terbaik Jadi Udah pusat dah Marquinhosnya Brazil 4 bulan 4 bulan out Oke Jadi kita lihat dulu aja Untuk bracketnya Jadi kita kan ketemu Iya Belgia tuh Oh mereka kalah sekali Siapa yang kalah mereka Oh mereka tuh kalah dari Maroko pak Kalah 2-1 loh Menang 3-1 run Croacia Dan menang 1-0 run Canada Oke Jadi Ini Jerman udah main Menang 2-0 run Morocco Brazil juga udah main di round 16 Menang 2-1 run dari Uruguay Kita ketemu Belgia Portugal Serbia Terus Ini udah pernah main semua Belanda ngalahin Iran 2-0 Argentina ngalahin Denmark 2-1 Perancis ngalahin Meksiko 3-2 England ngalahin Senegal 3-0 Baiklah Terus untuk hasil grup lainnya Bisa lihat ini Netherlands Senegal England Iran Wales sama USA gak lolos Argentina Meksiko Polandia Itu Polandia dikalahin sama Saudi Arabia 1-0 Ya Makanya mereka Poinnya cuma 1 Saudi Arabia poinnya 3 Terus grup D Perancis Denmark Nah tidak ada ya Tidak ada Australia Terus ya ini grup sisanya Brazil Serbia Portugal Uruguay Oke Jadi yang udah lolos tuh Jerman Brazil Belanda Argentina Perancis England Gila sih Berarti kita tuh tinggal Satu-satuin negara Asia Iya Ya Iran sebenernya ada sih Tapi mereka udah tersingkir Udah out Tapi di round of 16 Ada 2 negara Asia berarti Iran dan Jepang Oke Jadi Kita bakal lawan Belgia Di episode berikutnya Gue rasa gak perlu Main defense lah ya Mesti kita gak perlu juga Jadi kayak main 5B atau gimana Karena lawan Belgia Enggak Gue rasa treatmentnya sama aja Kayak ketika kita Tadi ngelawan Spanyol Dan kemarin lawan Jerman Yang Yang gue ngeri adalah Ya cuman Soal si Yoshida sih Ngeliat dari pengalaman tadi ya Apalagi ini pertandingan knockout pak Yang artinya ada kemungkinan Buat lanjut ke Extra time kan 2x30 menit Jadi Kalau misalnya Sampai kejadiannya seperti itu Kan artinya Tadi Mampus dong Udah gak ada Sisa pergantian Ditambahin 1 ya Kalau gak salah Setelah 90 menit Tapi Kayaknya mungkin Gue harus bawa nih Kayaknya harus bawa Yamane At least sih Cuman makanya bingung juga loh Ya kayaknya Tanaka yang gak butuh Berarti kan Endo sama Sibasaki sih Harusnya aman mereka Harusnya mereka gak ada masalah Dengan stamina mereka yang tinggi Liat Sibasaki 86 Dan Endo 90 Harusnya sih bisa main full sih Terus kayaknya Pertandingan berikutnya Kita gak usah mainin Kamada start Jadi langsung aja kita mainin Ini mungkin anda boleh kasih saran sih Siapa yang main di Gue rasa Kubo sama itu Harus dipertahankan Ya Opsinya Minamino sih Udah begini Paling begini pak Terus Tanaka gue drop Masuk Yamane Sebenernya antara Antara Yamane itu Taniguchi Cuman Ya defending Taniguchi sih Cuman Yamane unggul pace pak Dan Pemain kayak gini Kayak Yamane gitu kan Sebenernya bisa jadi Backup buat centerback juga kan Selain dia bisa main di rightback Tentu saja Terus Ya Nagatomo sih bisa tetap main sih Yang penting pokoknya Kita harus siapin aja nih Sakai Buat gantiin Nagatomo langsung Karena Nagatomo Menit 60-70 Apalagi kalau misalnya kita mainnya Pressing dari awal Udah pasti habis stamina nya Oke jadi kira-kira begitu Untuk Line up kemungkinannya Buat pertandingan Belgia Kita jumpa lagi besok Di run of 16 Ini juga bukan Cuma sekedar Memecahkan rekornya Jepang di relive Di PL dunia Tapi juga Memecahkan rekor saya Mainin Krimut negara Di PL dunia Mentoknya di run of 16 kan Jadi kalau misalnya Out lagi disitu Emang terkutuk lah Run of 16 saya Ganti negara lagi Percobaan lain Tapi ya sejauh ini Gue dibilang tadi kan Ini salah satu yang paling Bagus gitu loh Karena kualitas Jepang Di bawah jelas Di bawah Tiga tim Sebelum kita udah main Menjadi krimut Dan ternyata Hasilnya malah unbeaten Dan bahkan bisa nangimbang Tim seperti Spanyol Dan Jerman Jadi Gue gak tau Malah kayak gimana Tapi kita lihat saja nanti Di episode berikutnya Oke Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Sampai jumpa Besok Di lanjutan Jepang Krimut FIFA 23 Bye semua Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax